yuk pagi teman-teman semuanya seperti biasa kami ditemani oleh Mas Koko kalau teman-teman menonton video si malapis sebelumnya juga pasti melihat ya kucing ini nah ini dari hobinya ya pakai nongkrong di sini nih kawan-kawan ngontrol ikan gitu kontrol ikan dikasih makan gitu nih tuh kok tuh tapi dia ikut makan juga nah dia tapi dia enggak nakal jadi enggak 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 ngeganggu ikan lah jadi ikan tetap makan ya paling kayak gini doang nongkrong lihat kayak gitu ya so baik teman-teman semuanya seperti pada video-video sebelumnya kami juga terus mau update perkembangan dari reaktor awas-awas-awas reaktor pembibitan ikan nilai ini sama seperti yang kami sampaikan kepada teman-teman sebelumnya kondisi air bisa teman-teman lihat sendiri tetap beningnya kemudian ikan sedikit demi sedikit mulai tumbuh membesar kayak gitu dengan nafsu makan yang bisa dibilang super jadi berapapun pelet yang dilemparkan dimakan itu idealnya kasih makan pagi dan sore tapi siang pun dikasih makan tetap makan teman-teman semuanya ada pun kondisi air Alhamdulillah Hai sampai sejauh ini air tetep tuh teman-teman bisa lihat bening seperti ini ya ya tuh gitu jadi tetap bening tidak keruh ya kami sudah sampaikan sebelumnya bagaimana metode dari pengolahan air ini teman-teman semuanya dimana saringan ada di sebelah sana sudah tiga video sebelumnya sudah kami jelaskan teman-teman bisa scroll ya seperti apa pola saringan sederhana yang kami pergunakan gitu sehingga menghasilkan air yang tetap cool atau tetap sehat seperti ini ya dengan suhu yang bagus dengan kondisi ikan bisa teman-teman lihat sendiri kondisinya ikannya gemuk-gemuk mulus-mulus dan tentunya sehat-sehat juga jinak-jinak Hai nah jika teman-teman berminat untuk mengikuti pola budidaya seperti ini bisa ya ini ukuran kolam itu hanya tiga kali tiga meter kedalaman air karena uji coba ini paling sekitar ketinggian kolamnya sekitar 80 cm ya teman-teman nih seperti ini 80 cm dan kebenaran ini juga kami buat sendiri tidak menggunakan tenaga tukang ahli ya amatiran jadi hanya uji coba aja sebenarnya Bagaimana sih pola pengolahan air dengan metode penyaringan menggunakan bekas jaring nelayan teman-teman semuanya dan ternyata hasilnya bagus ya jadi jaring nelayan itu dikombinasi dengan keramba gitu bekas keramba ikan gitu Nah itulah saringan yang kami pergunakan detailnya sudah kami jelaskan pada video sebelumnya ya teman-teman semuanya nah kami menyampaikan video-video lanjutannya hampir setiap hari Kenapa karena supaya teman-teman bisa ikut memantau ya bahwa kondisi airnya tidak berubah gitu artinya video yang kami buat tuh bukan rekayasa gitu jadi kami tidak menampilkan video air pengolahan air berhasil pengolahan air berhasil tapi besoknya keruh tapi enggak di video tapi ini kami video nih teman-teman bisa lihat lantai masih tetap kelihatan bahkan ini air semakin hari semakin bening ya Nah maksudnya gini ketika kita berhasil mengelola air tentu kita juga akan berhasil mengelola ikan ketika teman-teman ingin melakukan budidaya ikan apapun itu jenisnya baik ikan nila ikan emas ikan tawes ikan hias maupun ikan konsumsi yang pertama itu yang harus kita pikirkan itu dalam mengelola air gitu ketika kita berhasil mengelola air maka Insya Allah akan berhasil mengelola ikan kegagalan daripada budidaya ikan adalah karena kegagalan di dalam mengelola air itu sebenarnya teman-teman semuanya gitu jadi ikan banyak yang mati segala macam segala macem lah nah ada pun dalam kolam ini kami memberikan titik aerasi di sini ada tujuh titik ya teman-teman menggunakan pompa Resun LP100 yang ada di pojok sana dan aerasinya juga alhamdulillah kencang seperti ini kemudian tapi air ini tetap kita putar jadi kita putar ke reaktor saringan yang ada di dalam kamar itu tuh kamar yang bolong-bolong gitu udah kami jelaskan detail pada video sebelumnya teman-teman semuanya dan hasilnya adalah seperti ini dan kami akan tampilkan terus sampai ikan-ikannya ini besar sampai sejauh mana air ini bisa bertahan apakah sampai panen masih tetap kita bisa pergunakan air ini nantinya kami akan terus tampilkan kami akan tampilan terus jadi supaya teman-teman bisa membuktikan bahwa pengolahan air ini berhasil gitu loh kan jadi kalau berhasil menurut kami dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa menilai dan teman-teman bisa mempraktekan di rumah kami berharap temuan-temuan yang kami dapat dan kami sampaikan melalui kanalnya si Malabapis ini juga bisa teman-teman tirulah atau ambillah sisi baik dan sisi positifnya ya kami sama sekali tidak keberatan gitu ketika pola metode-metode yang kami temukan kemudian dipergunakan oleh temen di luar sana kami sangat tidak keberatan justru kami senang karena tujuan kami bisa memberikan ya kontribusi ilmu lah buat masyarakat banyak ya terutama untuk membudidaya ikan nila atau ikan-ikan yang lain ya karena air sudah seperti ini bisa dipergunakan tidak hanya untuk ikan nila gitu tapi untuk ikan-ikan yang lain nanti kami akan uji coba juga dengan ikan tawes ya kepengen banget sudah membudidayakan tawes gitu loh nah nah ikannya udah segini-gini nih kawan-kawan dan ikannya karena airnya kita kita kelola dengan baik jinep-jinep gitulah ikannya tuh ya dan ini nih yang ngejaga ini ini nih gitu ini namanya Koko 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 Hei Hei Koko Hei Nah si Koko ini dia tuh paling setia banget gitu nemenin gelas kopi sama ini ya rokok gitu sama bibisan pelet seperti ini selalu standby ya gitu temen-temen semuanya Hai nah ini kita hiburan pagi-pagi seperti ini ya kawan-kawannya jadi kalau temen-temen dulu kita hiburannya ikan hias di dalam akuarium mungkin jenuh juga ya kayaknya kita tergantikan deh dengan hiburan seperti ini ya kawan-kawan tuh ah gitu jadi kita anggap hiburan aja lah kawan-kawan jangan dulu berpikir industri jangan dulu berpikir apa ya gitu jadi kalau kita mau budidaya ikan tuh jangan dulu masih wah ini nanti jualnya kemana ini berhasil nggak jangan dulu kawan-kawan jadi kita style dulu yang penting kita hobi aja dulu lah karena semua itu sudah berangkat dari hobi gitu tapi ketika teman-teman sudah bisa mengelola hobi itu urusan uang itu saya pikir nanti akan mengikuti karena sebenarnya menurut sebuah teori bahwa uang itu sebenarnya efek dari sebuah kerja gitu kalau kita belum mendapatkan uang berarti kerja kita belum bagus kayak gitu kan Nah kalau kita sudah bagus diawali dari hobi ya Insyaallah nanti uang mengikuti kalau sudah seperti ini haha jangan coba-coba kawan-kawan kasih pinjam sama kami uang satu miliar untuk mengelola reaktor ini dalam skala besar kami pikir Insyaallah gitu kita bisa dapat ribuan kilo ya ikan ini setiap bulan gitu baik skala pembibitan maupun skala pembesaran canda ya kawan-kawan Oke tapi intinya itu eh Bagaimana keberhasilan ikan kita mengelola ikan itu memang harus diawali dengan keberhasilan kita di dalam mengelola airnya terlebih dahulu ketika kita berhasil mengelola air maka Insyaallah ikannya akan berhasil sehebat apapun teman-teman memiliki teori kemampuan di atas kertas bagaimana ikan ini begini ikan ini begini ikan ini begini tapi ketika teman-teman belum bisa mengelola air maka itu akan zonk hasilnya jadi sekali lagi awalilah segala sesuatu dengan melola air Insyaallah akan terus kami tampilkan ya video-video ini hingga terus ya sampai sekuat apa nih air ini atau jangan-jangan nggak hanya sampai panen tapi sepanjang tahun airnya bening terus Alhamdulillah jadi maintenance kita hanya mencuci busa-busa jaring nelayan itu aja di dalam sana ya kawan-kawan ya jangan bosan-bosan untuk mengikuti di kanal kami dengan video-video yang sederhana saja tidak terlalu dikonsep bahkan tanpa editing tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi dan hiburan buat kawan-kawan semuanya sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih